Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Cak Sukiyono Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja Terima kasih yang sudah mengklik video ini Semoga dilajarkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan share Yang sudah subscribe Terima kasih banyak yang belum subscribe Silahkan subscribe Nah di malam hari ini kita akan mereaksen video Di samping ini ya Sebut aja pengganti Nenek Tarwiah teman-teman Nenek Tarwiah kini sudah tobat ya Tidak mau keluar-keluar lagi ya di sosial media ya Ini ada lagi ya Dan gimana reaksi netizen terkait adanya Nenek Tarwiah Yang versi terbaru Yuk kita tonton videonya bersama-sama Check it out Kami minta kepada Bapak Jokowi Apakah Bapak Presiden Bapak Jokowi sudah mengadu doma anak bangsa ini Kalau begitu Sungguh Bapak Jokowi Tidak pantas anda menjadi pemimpin yang ini Yang sudah meletak ajak Persatuan Indonesia Silah ketiga Dalam Pancasila Persatuan Indonesia Berarti anda Bapak Jokowi Sudah tidak sepatutnya anda terlihat Saya Pancasila Saya Pancasila Anda menggustah Dan Kami sebagai rakyat hari ini menggugat Kami datang jauh-jauh dari daerah Kami ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini Kami bertanya Dimanakah wahai anak-anakku Wahai para mahasiswa Wahai para pemuda Kami emak-makmu datang ke sini pasang badan Ingin perubahan untuk Indonesia ini Kami pasang badan Untuk meminta pertanggungjawaban Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Tolong sampaikan Tolong sampaikan Saya bicara di atas rumput Dari rakyat Dari rakyat bawah Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia Ketika Anda menggulakan lewat MK Anak-anak yang belum layak Anak Anda si Gibran Pak Jokowi Belum patas Untuk menjadi Bapak Presiden Republik Indonesia ini Dia masih terlalu muda Belum punya pengalaman Belum punya keilmuan Hai Bapak Jokowi Seharusnya Anda membalu Kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia Hari ini kami emak-mak Ekonomi Ekonomi susah Dan Anda juga Anda juga bersama Menteri-Menteri Anda Mempersilahkan banyaknya TKACI Yang masuk Indonesia Sementara Anak-anak kami banyak pun angguran Sekali lagi Hari ini Kami Dari atas rumput akan teriak Kami akan teriak Bapak Jokowi Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia Selainnya Anda mundur Untuk memimpin negara ini Dan belum pantas anak Anda Baik dari Misalkan Anak Anda yang menerima Kaisang Memimpin satu partai Memimpin satu partai Sungguh Apa yang bisa dipakai Kaisang? Kaisang belum pantas Untuk menjadi pemimpin satu partai Dan itu saja dari kami Kami sekali lagi Kami hari ini datang dari daerah Akan mengawal Jidang MK ini Sampai tegaknya keadilan Sampai didapatkan oleh kami Di seluruh rakyat Indonesia Satu keputusan yang bisa memberikan Rasa keadilan Untuk seluruh rakyat Indonesia Dan kami berharap Indonesia Akan diberikan pemimpin Dan betul-betul layak menjadi Seorang pemimpin Maka dari itu Kita Ayo ajak yang lain Ayo ajak yang lain Jangan hanya curiak Ingin perubahan Ingin perubahan Tetapi untuk menyampaikan aspirasi Mendukung Untuk perubahan negeri ini Hanya sementir saja Terima kasih Tetap semangat Tetap semangat Tetap semangat Teriakan Kami ingin perubahan Kami ingin pemimpin yang layak Bukan seperti Anaknya Pak Jokowi Yang kita lihat sendiri Bahwa Dimana hari ini Dimana hari ini Engkau Gibran Muncul Engkau Berikan Satu Atas apa yang diputuskan Dari Kak Fayu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukankah yang mengadu domba Dan yang mengajak-ajak demokrasi Ini kelompok kalian Yang selalu menggaungkan Perubahan Perubahan Apa yang mau dirubah Semua program Pak Jokowi Sudah baik Yang dijalankan Dan dikerjakan Pak Jokowi Sudah baik Hanya perlu dilanjutkan Dan dibersihkan Dari manusia-manusia Yang seperti kalian Dan yang ada Di kelompok kalian Itu saja Sepuluh tahun Beliau menjabat Kenapa baru sekarang Kalian Koar-koar Tentang demokrasi Tidak usah Selalu menjual Seluruh rakyat Indonesia Rakyat yang mana Tidak semua Rakyat ini Seperti kalian Ya Bapak Jokowi Akan mundur Dan selesai Dengan masa jabatannya Jadi tidak usah Disuruh mundur-mundur Mundur Justru kalian Yang harus mundur Dan terima Dengan kekalahan ini Sudah Kebatin sakit hatinya Halo Selamat pagi Semuanya Untuk Masyarakat Indonesia Disini Saya mau Tanya Siapa yang Punya ibu Ini Siapa yang Punya istri Kalian Bangga Enggak Punya orang tua Punya istri Kayak ibu ini Ya Ibu ini Pakai Baju muslim Kuar-kuar Nuduh-nuduh Macam Begini Macam Begini Ya Menjelek-jelekkan Bapak Jokowi Ya Ibu Ibu Sadar Ibu Sadar Dengan anda Kuar-kuar Macam begitu Bukan anda Akan dinilai Orang pintar Dinilai Masyarakat Indonesia Kamu itu Bodoh Ya Percayalah Kalian Saya Ya Kirenin Muka saya ini Saya berkata Ya Bapak Anis itu Tidak mungkin Menang Menjadi Presiden Sampai Kiamat Pun Di Indonesia Ya Gak Bakalan Menang Jadi Presiden Sampai Kiamat Dia gak bakalan Jadi Presiden Bapak Anis itu Kalau di Indonesia Kirenin lah Muka saya ini Ya Gak ada Buk Rakyat Indonesia itu Yang mau Memilih Presiden Pendatang Walaupun Anis itu Lahir di Indonesia Ya Rekan Jejak Keturunan Dia itu Orang Yaman Ya Jadi Tidak ada Ceritanya Sudah saya Bilang Tidak ada Cerita Dan tidak Ada Sejarahnya Ya Orang Luar itu Mau Memimpin Di Negara Luar Ya Bukankah Bukankah Dulu Nenek Moyang Kita Dulu Nenek Moyang Indonesia Dulu Berkorban Nyawa Berkorban Apa-apa Memperjuangkan Mengusir Ya Warga-warga Asing itu Yang mau Berkuasa Di Indonesia Nah Disini Kita Mau Membiarkan Warga Asing Menjadi Pemimpin Di Indonesia Apa gunanya Perjuangan Nenek Moyang Kita Dulu Memerdekakan Indonesia Kalau Sekarang Kita Mau Biarkan Orang Luar Itu Memimpin Di Negara Indonesia Kan Bapak Anis Itu Beredar Di Media Sosial Bahwa Bapak Anis Itu Keturunan Orang Yaman Kalau Memang Bener Bapak Anis Itu Bukan Keturunan Orang Yaman Diluruskan Di media Sosial Bahwa Bapak Anis Bukan Orang Yaman Tapi Tidak Ada Yang Berani Bapak Anis Meluruskan Berarti Memang Bener Keturunan Orang Yaman Jadi Jangan Berambisi Kalian Yang Menjelek Presiden Indonesia Yang Mendukung Anis Kalian Sudah Terpropokasi Sudah Ikut Dengan Orang Luar Sadar Tidak Kalian Orang Zaman Dahulu Kita Nenek Moyang Kita Dulu Perang Melawan Belanda Melawan Memperdekakan Indonesia Sadar Tidak Kalian Sekalian Pun Bapak Anis Keturunan Orang Yaman Keturunan Orang Mekah Keturunan Orang Medinah Dia Orang Luar Tidak Bisa Ngelak Dia Orang Luar Bukan Putra Indonesia Jadi Tidak Ada Cerita Dan Tidak Ada Sejarahnya Dia Mau Memimpin Di Negara Indonesia Ya Kalau Asli Orang Indonesia Walaupun Dia Sudah Berpuluh Tahun Di Luar Negeri Dia Pulang Ke Indonesia Menyalonkan Presiden Itu Pesti Dipilih Oleh Rakyat Indonesia Nah Ini Saya Beri Contoh Paman Saya Dari Bujang Kecil Dia Diam Di Jakarta Saya Orang Sumatera Selatan Paman Saya Dia Diam Di Jakarta Dari Bujang Sudah Kerja Di Jakarta Tiba-tiba Dia Pulang Di Sumatera Selatan Di Desa Kecamatan Buara Pemaca Dia Mencalonkan Kades Paling Baru Tiga Bulan Dia Pulang Dia Mencalonkan Kades Menang Paling Banyak Suaranya Karena Orang Tahu Orang Desa Itu Tahu Bahwa Dia Itu Memang Putra Desa Kecamatan Kami Desa Kami Coba Kalau Dia Mencalonkan Kades Di Jakarta Mana Mungkin Dia Menang Nah Begitu Juga Dengan Bapak Anies Tidak Ada Ceritanya Tidak Ada Sejarahnya Bapak Anies Itu Mau Jadi Presiden Di Indonesia Kalau Belum Bisa Meluruskan Tuduhan Orang Di Media Sosial Ini Bahwa Bapak Anies Itu Keturunan Yaman Kalau Memang Bukan Bapak Anies Itu Keturunan Yaman Luruskan Sekian Sekian Dan Terima Hei Markonah Ngapain Lekau Teriak Teriak Kayak Gitu Kau Bilangan Kau Kalau Mengkritik Jokowi Kritik Ayo Jokowi Enggak Usah Bawa Gibran Enggak Usah Bawa Pencalonannya Kamu Kritik Kritik Ayo Jokowi Enggok Kritik Itu Kebijakannya Kebijakan Pemerintah Saat Ini Nudu-nudu Orang Memecah Belabangsa Mengadu Domba Mengadu Domba Itu Kau Mengajak Mahasiswa Mengajak Wahai Anak Anakku Kami Para Orang Tuamu Enggak Mamaku Di rumah Bapak Aku Di rumah Mertuaku Di rumah Enggak Ikut Jangan Kau Bok Bok Kami Orang Enggak Ada Kau Bukan Orang Tuaku Kau Ya Markonah Kau Bukan Orang Tuaku Ya Jadi Enggak Bok Bok Kau Kau Mau Orasi Kau Aja Enggak Bok 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 Orang Lain Jangan Mengadu Domba Orang Jangan Menghasut Hasut Orang Ya Kan Kalau Mulut Muncung Itu Kerjanya Menghasut Orang Aja Lepas Saya Jilbab Kau Tuh Itu Ya Itu Enggak Ada Kami Mahasiswa Anak Anak Ku Kam Saya Orang Tua Kalian Sudah Pasang Badan Eh Kau Bukan Orang Tuaku Woy Enggak Usah Kau Suara Suara Kan Begitu Enggak Usah Orang Tua Aku Di Rumah Tenang Tenang Aja Enggak Repot Enggak Ribet Enggak Enggak Usah Muncung Kau Tumarkona Kau Yang Mengadu Domba Kau Yang Menghasut Rakyat Enggak Kau Dan Kubumu Yang Menghasut Rakyat Karena Ada Kepentingan Ya Jangan Bobok Nama Rakyat Jangan Jangan Bobok Nama Rakyat Oke Markona He He Biasanya Kalau Model Ini Orangnya Anis Demo Katanya Enggak Punya Apa Marat Itu Jubahnya Itu Kalau Mau Terlihat Dramatis Ya Pakai Bagi Yang Sobek Sobek Itu Nanti Kalau Demo Itu Kriak Kriya Nanti Kepalanya Dibetul Sampai Berdaerah Dara Biar Agak Dramatis Gitu Terlalu 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 Ya Kasian Saya Nanti Saya Panggilkan Pak Purnomo Percaya Bila Mau Ngawal MK Memang Kalau Misalnya Nanti Tutup Kalah Gimana Coba Mau Apa Itu Sudah Negeri Ini Sudah Baik Baik Saja Kalau Masalah Demokrasi Itu Sebenarnya Ya Hanya Politisi Yang Reset Assalamualaikum Mak Lampir Mohon ya Saya Setik Tadinya Saya Ini Puasa Puasa Tadinya Saya Tapi Pas Saya Dengar Celotehan Celotehan Kotoran Ontak Jadi Saya Bingin Buka Ajalah Saya Minum Minum Bu Kesel Kamu Itu Dari HTI Ya Atau Dari Aljaitun Ya Atau Dari Mana Atau Calik Yang Gak 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 Ya Dari Mana Ngomong Yang Benar Bu Jangan Bilang Presiden Kapolri Dan Segala Galanya Sebagai Pemecah Belah Tuh Bapak Mu Itu Bu Anies Baswedan Asal Muasalnya Itu Itu Mencuci Kotor Otak Mu Sehingga Benci Dengan Pemimpin Kamu Tahu Presiden Itu Bapak Mu Tempat Dukang Hormati Kamu Termasuk Anak Durhat Taka Pantas Dormatim Makanya Mending Kuasa Lihat Muka Muka Kau Itu Jadi Pengen Aku Minum Dulu Apa Nggak Ada Coloten Coloten Lain Kalah Di MK Demo Demo MK Kalah MK Demo Apa Nggak Capek Kalian Itu Kepentingan Apa Yang Kalian Cari Kepentingan Apa Krono Terlanjur Kalian Korupsi Golongan Golongan Kalian Korupsi Maka Ketakutan Maka Ngotot Benar Untuk Jadi Pemimpin Biar Bisa Kalian Motorbalikan Pantar Mencari Kambing Hitam 58% Penuduk Indonesia Bu Pemikiran Nggak Kayak Kalian Cerdas Cerdas Membodohi Pintar Pintar Tapi Bodoh Kalau 02 Ataupun Pro Pragyp Itu Otaknya Cerdas Dalam Berpikir Berakal Dalam Mencerna Ya Udahlah Ini Bulan Puasa Gara 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 Lu Gue Jadi Batal Puasa Gara 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 Lu Banyak Yang Makruh Puasanya Bara Mendengar Kelotehan Kelotehan Konyol Kamu Apain Nyari Dosa Bulan Puasa Ntar Kalau Mau Teriak Teriak Habis Lebaran Atau Lebaran Habis Solat Aidilfitri Langsung Kamu Demo Tuh Kalau Perlu Diragunan Sekalian Demonya Biar Monyet Monyet Itu Ikut Demo Sama Kalian Tolol Selesai Mabu Katanya Kamu Itu Di Hormatin Sudahlah Selam Waras Sajalah Aku Mau Makan Aku Jadinya AC Surakarta Sabari Lagi Rombongan Rombongan Jikram Banyak Rambu Megawih Bagah Ngurusi Politi Kain Rombongannya Anish mesti sampai obong-obong apa-apa nggak bakar-bakar apa-apa kalau kabut di polis ini mati ini diwapar madame gini demo-demo sampaikan aspirasi mulia polo dirasa gue obong-obongan ini mencemari lingkungan reget dikunci Malayan SP dikunci jadi benar-benar agama pinter tapi tengah dalam bersosial ya ngomong-ngomong 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 dan rombongan cengah aku nih ngomong-ngomong jandiannya loh ya iya ya aku sana ini aku polisi ini halah-halah saya langsung tak spitting ini tuh kaya kesawan-kaya niat demo-demo rasa obong-obong konoknya lah aku rasa obong-obong jandiannya kan karenanya reget, saya ngomong saya aku jadi polisi ini ya untuk aku jadi polisi tuh cari polisinya terang pol aku lah karena ngomong tenang ganas gitu, langsung lah dia mau ngomong-ngomong ngomong nyampein aspirasi ngomongnya enggak kencang kemengini dari mancing keriputan uang lewat ini malah peteng diweng ini tegas oke ini ya untuk aku tuh polisi salam sederhan rombongan Prabowo Gibran semangat buat bapak-bapak polisi ngadepi rombongan kato cingkrang rombongannya Anis sip nah itulah tadi teman-teman ya tanggapan netizen terkait munculnya nenek tarwiah versi baru ya gimana tanggapan kalian tulis di kolom komentar terima kasih yang sudah menyaksikan di channel jasuk yono kurang lebihnya mohon maaf air kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh